Mobil seorang warga di Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, dibakar oleh orang tak dikenal pada selasa dini hari. Sementara tiga mobil hangus terbakar di dalam toko bangunan di Kota Madiun, Jawa Timur pada selasa pagi. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pembakaran mobil milik supervisor perusahaan PTSI di Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau. Dalam rekaman CCTV terlihat, dua tersangka menyeramkan mobil menggunakan bensin dan melakukan pembakaran. Pasca kejadian, korban kemudian melaporkan ke Polres Palalawan. Semalam terbangun, sudah terbakar karena ada pelakunya menyeram pakai BBM. Kita lihat dari rekaman CCTV. Pelakunya tahu nggak Pak siapa pelakunya yang nggak terkenal? Polisi kemudian memeriksa lokasi kejadian dan menyelidiki tersangka yang terlihat pada rekaman CCTV. Ada dua orang yang memakai kendaraan bermotor, nah itu melakukan penyiraman minyak, cairan ya, cairan yang mungkin masih diduga itu minyak. Terus setelah itu ada dilempar lagi kayu, kayu yang sudah disulut oleh api. Bakaran juga terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur setelah pagi. Tiga mobil hangus terbakar di toko bangunan milik Sirin di Jalan Celiwung, kecematan Taman Kota Madiun. Api kemudian menghanguskan seluruh toko berserta isinya. Warga sekitar yang panik tak mampu memadamkan api yang terus membesar. Tiga mobil yang terparkir di dalam toko hangus terbakar. Salah satu mobil yang diparkir merupakan milik tetangga pemilik toko. Petugas damkar Kota Madiun yang tiba di lokasi berjibahku memadamkan api yang menghanguskan toko dan tiga mobil tersebut. Banyak itu bau, bau sangit-sangit. Terus saya ditanyakan ke anakku, Apa itu bu, apa-apa murum? Aku matuh, matuh, matuh. Aku matuh, 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 matuh. Akhirnya aku nyelombahkan ke anakku, ke bawah. Itu apinya sudah kelihatan? Oh, sudah. Sudah kelihatan. Butuh waktu satu jam bagi petugas untuk memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh crossleting listrik. Di meliputan CNN Indonesia.